Hai guys, kalian merasa berusaha gak sih dengan sisa pendidikan di Indonesia yang itu-itu aja? Apalagi di waktu pandemi ini cuma dikasih PR melulu-lulu. Nah, gimana kalau kita berpilih untuk membuat inovasi pendidikan dan merbaiki pendidikan di Indonesia? Nah, cara untuk membuat inovasinya itu gimana sih? Pertama, kita sebagai berhasiswa dapat berusaha untuk berliterasi secara mendidik terlebih dahulu. Dan literasi ini gak harus tentang buku pelajaran loh. Kita bisa mengulai literasi dengan cara membaca novel. Oh iya, kalian tau gak sih dengan novel bersejewa? Novel bersejewa juga punya insur instinsic dan extinsicode. Nah, unsur instinsic iku anak, temok, parokok, sudi pandang, latar, gaya boso, kan mandat. Nah, mandat iku, bahkan sing anak, e-novel, bahkan sejauh. Ini unsur extinsic iku anak, makan berat novelis budaya, pendidikan novelis, dan pengalaman novelis. Oh iya, maka unsur novel nih, kalian tau gak sih kalau tidim berat novel kita diperpotongan ya gunanya? Oh iya, Fai, titim berat benda adalah titim di mana semua berat benda termusat pada titik tersebut. Tidim berat benda muncul pada benda tegar yang merupakan susunan dari banyak artor. Di mana gaya gravitasi bekerja pada tiap-tiap artikel penyusun benda tersebut. Untuk benda hologen, berbentuk simetris, titim berat benda teletak di titim pusat masa benda. Sedangkan titim berat benda hologen, non-simetris, dapat hitung gunung yang menggunakan rumus di atas ini. Cara yang dibuang untuk merubah ke pendidikan di Indonesia adalah yang tidak hanya berfokus di pendidikan termas aja. Tapi juga harus memakan bahkan yang dimiliki. Misalnya, kamu pandai dalam bidang seni, olahraga, atau memasak, maka kamu juga harus membangkannya loh. Nah, jika kamu paling memasak, kamu dapat mengerti memasak agar tingkat reaksa dan mematakan masakan rupas, sehingga tidak akan dosong karena terpapangas. Oh iya, kalian tau gak sih, pada saat masa akan menghasilkan reaksi endoterm? Nah, pas kita mau masak wortel atau masak instant itu kan kita pasti membuatnya mendidih dulu dan dimasukin ke makamannya. Tapi tau gak sih, kalau misalnya mendidih kayak gini, ini termasuk reaksi endoterm. Jadi, sistemnya ini menyeram kalor dari kompor, sehingga air itu bisa mendidih seperti di atas. Karena sistemnya ini melihat kalor, jadinya dia itu delta H-nya itu lebih dari 0, dan tanda itu positif. Contoh lain dari masak-masak, yaitu fotosintesis dan reaksi pelarutan NH4Cl. Terus ada lagi nih, kebalikannya dari endoterm, yaitu exoterm. Jadi reaksi exoterm ini, pelepasan kalor ke udara. Contohnya seperti alkayu yang dibakar. Jadi karena dia melepaskan kalor, jadi dia kurang dari 0, dan tanda itu minum. Kedua, kalau misalnya kamu suka olahraga, kamu bisa berlatih terus-menerus, agar bisa jaduh seperti atlet. Tapi, bukan cuma atlet yang perlu olahraga, tapi kita juga perlu olahraga biar tetap bugar. Seseorang dikatakan bugar itu kalau misalnya melakuin suatu pekerjaan yang sekali pun berat, tapi tidak merasa terlalu kelelahan. Biar kita bugar, kita harus makan makanan yang sehat. Setelah itu kita harus olahraga, diberi yang cukup, sama jaga pola hidup. Untuk olahraga kita bisa bikin program matihan. Setelah itu, biar kita bugar, kita juga harus bugar secara rohani. Secara rohani itu bisa dengan menjaga gereja yang kudus. Jadi maksudnya tuh, kita kan sudah diberikan berkatnya yang kudus. Jadi kita harus menjaganya, ya dengan cara tadi beribadah, dan juga olahraga. Menjaga tubuh kita, tubuh yang sehat itu bukan cuma dari makanan atau olahraga, tapi kita juga harus mendekatkan diri sama Tuhan. Terus kalau misalnya kamu suka seni, kamu bisa meniru Leonardo da Vinci. Kalau misalnya kita belajar gambar, mesti disuruh belajar anatomi dulu kan. Nah, anatomi-anatomi itu, skecah anatomi itu, dimaksud dalam studinya Leonardo da Vinci. Jadi kan dulu kan, pada masa renaisan, seperti yang kita tahu kan, nggak bisa bebas, soalnya diatur sama gereja kan. Nah, gereja ini melarang ambeda tubuh manusia. Tapi, Leonardo da Vinci ini melanggar ketatuan gereja. Akhirnya, skecah tubuh manusia yang sekarang, itu sangat berguna di kedeparan. Zaman renaisan ini juga, ilmu semakin bergembang, sehingga, menjadi penemuan baru dan bisa menyelamatkan manusia. Dari zaman ke-8. Sejak renaisan, pemikiran manusia jadi lebih realistis dari yang sebelumnya. Pemikirannya masih kurang luas dan banyak kemiskinan di mana-mana. Setelah zaman renaisan, pemikiran lebih terbuka dan kemiskinan menjadi semakin lebih rendah. Jadi guys, kalau kita lihat-lihat dari zaman renaisan dan di zaman masa pandemi ini, kita sangat beruntung karena pada zaman ini kita sudah beruntung karena memiliki teknologi yang canggih dan ilmu pengetahuan yang sudah berkembang. Makanya kita bisa lebih cepat menyikapi krisis ekonomi. Seharusnya saat pandemi, kita bisa belajar banyak dari masa renaisan, dan diumpamakan saat pandemi ini adalah masa kegelapan. Tapi, kalau di masa sulit ini, kita bisa mempergunakan peluang dengan baik akan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Maka, di saat sulit apapun, kita tidak boleh putus asa. Tapi, saat sulit itulah, kita bisa mengasah diri kita untuk melakukan sesuatu yang berarti. Sehingga dalam keterburukan, kisah kita bisa menoreh karya-karya yang luar biasa. Cara ketiga adalah, merealisasikan pendidikan yang telah kita dapat yang disesuaikan dengan lingkungan tempat kita tinggal. Jadi, misal di Indonesia banyak sekali jenis pohon yang tersebar. Salah satunya adalah pohon jati, yang tersebar di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Pulau Muna, Lusa Tenggara, Madura, Sumbawa, Sulawesi Tenggara, dan masih banyak lagi. Tujuan dibangunnya hutan kayu jati, yaitu salah satunya menjaga bencana banjir, dan tanah longsor, serta dijadikan habitat binatang. Pohon kayu jati juga dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, sehingga udara menjadi lebih bersih. Itu sebabnya, pengundulan hutan dapat dikenai sangsi karena dapat merusak alam, yang berdampak negatif bagi kehidupan. Kayu jati menghasilkan kayu yang berkualitas dan awet, sehingga kayu jati banyak diminati oleh masyarakat. Sebagai bahan furniture, daunnya sebagai pembungkus makanan dan pewarna alami. Nah, kita bisa membuat limbah kayunya menjadi kerajinan, yang memiliki nilai jual, seperti rak puku. Cara membuat rak puku dari kayu pun, caranya cukup ribet. Tetapi sangat bermanfaat. Kita hanya perlu meteran, limbah kayu yang kayunya tipis, seperti tripek, taku, palu, gergaji, penghalus permukaan kayu, bor listrik, lem putih seperti lem pot, rak kayu. Pertama-tama langkah yang akan kita lakukan, yaitu, ukur ruangan yang akan ditempati dengan rak puku. Lalu, siapkan bahan-bahan. Setelah itu, potong kayu menjadi tipis dengan menggunakan gergaji. Caranya dengan mendorongnya secara beraturan. Lalu, aliskan permukaan kayu, sesuai dengan berapa tingkat rak pukunya. Buatlah cerok, seperti kotak, sedikit kotak di ujung kayu. Lalu, potong sesuai ketebalan kayu. Bor kayunya untuk menyesuaikan seberapa banyak puku yang diangkut. Lakukan pemasangan dengan menambahkan lem di sisi meja yang ada ceroknya. Lalu, setelah kering, paku tiap sisi rak puku yang berbentuk seperti panjang. Lalu, pasang balok di tengah rak puku. Setelah itu, masukkan skrup dan bor di tempat yang sebelumnya sudah dibor. Untuk pemasaran, kita akan menggunakan media sosial digital. Karena saat ini, media pemasaran yang paling efektif adalah online. Alasannya, karena saat ini seluruh orang di dunia memakai smartphone untuk membeli barang. Selain itu, banyak orang yang menganggap bahwa berbelanja secara online lebih praktis karena kita bisa berbelanja lewat kota, lain, maupun negara lain. Kita bisa memakai media ini untuk menjangkau pasar kita dengan lebih luas dan untuk menambah milih jual dalam proses pembunusan, kerajinan kayu-nya dapat dibuat paket kadu di mana diberi surat sesuai kemauan pembeli. Kepada siapa surat itu diberikan. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat sendiri atau bisa dipost kalau mau membaca. Pas banget nih kita ngomongin soal kayu. Kalian tahu nggak sih, kenapa permukaan kayu itu atau apa? Kira-kira kayak gimana ya? Oke, jadi gini. Tumbuhan itu kan mempunyai dua jaringan. Jaringan yaitu jaringan meristem dan permanen. Nah, jaringan meristem adalah jaringan yang masih aktif dalam membeli dan belum mengalami diferensiasi. Memiliki jaringan yaitu bersel ukuran kecil, jimbing sel tipis, nukleus besar, tidak mempunyai ruang antarsel, vakuola kecil atau tidak ada, dan memiliki sifat totipotensi yang tinggi. Sifat totipotensi ini adalah kemampuan sel untuk bergerana berregenerasi, menjadi tanaman lengkap kembali. Berdasarkan rasanya, jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan meristem primer ini terdapat di ujung batang dan ujung akar, sehingga mengakibatkan batang itu bertambah tinggi dan akar bertambah panjang. Biasa disebut dengan pertumbuhan primer. Sedangkan meristem sekunder adalah jaringan muda yang berasal dari jaringan dewasa yang telah terhenti pertumbuhannya, tetapi masih aktif dalam embryonal, tapi menjadi aktif atau embryonal kembali. Contohnya, seperti kambium dan kambium gabus atau felogen yang otomatis kita temukan pada tanaman dikotil atau cimlos primae. Aktifitas meristem sekunder menyebabkan pertumbuhan tanaman bertambah besar yang disebut sebagai pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi akibat adanya aktivitas di jaringan kambium atau meristematik sekunder. Pembelan kambium ke arah luar akan membentuk phloem sekunder. Sementara, kalau bagian ke dalam akan membentuk si lem sekunder. Pohon-pohon yang ada di sekitar kita diameternya menjadi lebar. Nah, pertumbuhan sekunder ini tak penyebabnya. Jadi gitu. Sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton dan like. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.